Imamat 1 ayat 14-17 Pada dinding mezbah Temboloknya serta dengan bulunya Haruslah disisihkan Dan dibuang ke samping mezbah Sebelah timur Ketempat abu Dan ia harus mencabik Burung itu pada pangkal sayapnya Tetapi Tidak sampai terpisah Lalu imam harus Membakarnya di atas mezbah Di atas kayu yang sedang terbakar Itulah korban bakaran Suatu korban api-apian Yang baunya menyenangkan hati Tuhan Saudara Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan itu Kita akan mendengarkan renungan Yang berjudul Sadis Korban bakaran kepada Tuhan Berupa burung tekukur Atau anak merpati Imam harus Memulas kepalanya Dalam terjemahan bahasa Inggris Ring off Yang artinya Meremas sampai hancur berdarah Darahnya harus ditekan keluar Pada dinding mezbah Kemudian Imam juga mencabik Pangkal sayapnya Split at its wings Dirobek daging dan kulitnya Tetapi tidak sampai terpisah Membakarnya Burn it Dibakar sampai gosong Di atas kayu yang sedang terbakar Semuanya dilakukan di mezbah Apabila seseorang Hendak mempersembahkan Persembahan kepada Tuhan Di ayat yang kedua Jadi Pelataran kemah suci Bukan tempat yang menyenangkan Karena Bau darah Terlihat percikan-percikan darah Itu tempat Pembunuhan hewan-hewan kurban Sadis Namun Baunya menyenangkan Bagi Tuhan Di ayat 17 Karena hanya dengan cara itulah Ada pendamaian Atau Atonement Penebusan Antara umat manusia Dengan Tuhan Sebab tanpa korban Hewan-hewan tersebut Kitalah Yang akan terpulas Tercabik Terbakar Di hadapan Tuhan Karena dosa-dosa kita Yesus telah tersalip Sebagai korban pendamaian Sebagai ganti Diri kita yang berdosa Luar biasa Kita dapat masuk Kedalam hadirat Tuhan Beribadah Tanpa mengalami kematian Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus